Segenap jajaran ke pengurusan DPD PPSI Kabupaten Bandung Barat mengadakan rapat evaluasi yang dilaksanakan di Padepokan Ciumwanara, Desa Pakuhaji, Kecamatan Ngamprah. Dalam acara rapat tersebut dihadiri seluruh pengurus DPD PPSI Kabupaten Bandung Barat, juga para ketua DPC PPSI se-KBB. Beberapa agenda dalam pembahasan tersebut diantaranya terkait penyusunan program kerja DPD PPSI Kabupaten Bandung Barat dan DPC PPSI se-KBB tahun 2022, juga evaluasi kegiatan DPD PPSI Kabupaten Bandung Barat tahun 2021, tutur Sekjen DPD PPSI Kabupaten Bandung Barat, Jajang Nurjaman. Tujuan rapat hari ini untuk 1. Evaluasi kegiatan 2. Pasang diri, ikat penyusunan Bandung Barat, dan 2. Kedua Syiratu Rahmi dari Ketua Terpilih DPW PPSI. Ketiga, evaluasi rapat kerja tahunan terakhir ini untuk memperkenalkan dari Syiratu Rahmi antara pengurus DPD dan penduduk DPC yang ada di Kabupaten Bandung Barat dengan program-program suara supaya terrealisasi ke tiap-tiap paburon, ibing buhun, dan festival ekonomi kreatif dari tiap-tiap paburon dan insya Allah yang ada di bulan Juni. Ketua DPD PPSI Kabupaten Bandung Barat, Dr. Andesma Sri R. Smarjuki, SHMSI mengatakan, adanya perubahan struktur PPSI tingkat provinsi menjadi tingkat nasional, sehingga kami pun harus menyusun program-program yang akan direalisasikan tahun 2022. Dan kami pun akan terus berupaya mengenalkan seni budaya pencaksilat kepada masyarakat. Terima kasih. nah pasang ini kecilan matanya ngayak berhati-hati-hati kalau para pelati organisasi di dikabing dalam PPSI otomatis untuk pungkur di tingkat provinsi jawabannya saat lain aja di tingkat nasional DPW-DPW dari antus saya di belakang DPW seperti itu baru gitu dan para antus tiasa dalam kesempatan tersebut juga diadakan silaturahmi dengan ketua terpilih DPW PPSI Provinsi Jawa Barat Galisantika SSMSI menurutnya DPD PPSI KBB memiliki banyak produk unggulan bukan hanya kepengurusannya yang luar biasa namun juga program kerjanya yang bisa disinergikan dengan pemerintah memang bisa disinergikan dengan pemerintah UMKM dan lain sebagainya ini juga nanti akan kami bawa ke tingkat provinsi supaya bisa menjadi contoh bagi DPD-DPD lain di kota kabupaten sejauh Akan segera menerbitkan mengajukan penerbitan SK Kepengurusan program yang akan kami laksanakan di tahun pertama ini adalah penertiban administrasi organisasi kami PPSI kedepan tentu lebih maju PPSI DPD-DPPSI itu adalah bidang yang paling terbesar di umat-umat Dari Padepokang, Ciyung Wanara, Desa Pakuhaji, Kecamatan Ngamprah, Dudik Kotok, Hadas TV mengabarkan yang может dimukulkan di 일�o kebutuhan yang lebih burukan, barat- promidik kimono xダ